Yang luar biasa pada pagi hari ini, ada Indosuara, ada Indek, ada Telkomsel Indonesia, ada Bank BNI, ada juga Bank TRI. Tidak lupa representasi majelis ulama Indonesia yang ada di Taiwan, sincung halal for Taiwan. Juga pelaksanaan Idul Fitri pada tahun ini tidak lepas dari dukungan dan kerjasama yang baik dari organisasi-organisasi keagamaan yang ada di Taiwan, khususnya yang ada di Taipei. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Taiwan, pengurus cabang istimewa Muhammadiyah Taiwan, dari Formid, juga dari MTYT, juga organisasi-organisasi keagamaan yang lain. Bapak Ibu, selanjutnya kita ikuti bersama pelaksanaan sulat Idul Fitri di season yang kedua. Ini sambutan dari Kepala Kanterdegang dan Ekonomi Indonesia. Saoan. Suwadara-suwadara sebangsa dan setanah air yang saya cintai. Iji所有 di Taiwan ini, ya. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi nikmat umur serta nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita masih punya kesempatan untuk melaksanakan syarat Idul Fitri setelah sebulan baru kita menjalankan ibadah puasa. Terima kasih.